Saudara 17 partai politik dinyatakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. 17 parpol sebelumnya sudah menjalani proses verifikasi faktual, Saudara. Tadi siang diputuskan dalam rapat pleno rekapitulasi nasional di kantor KPURI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 17 parpol ini, Saudara, terdiri dari 9 partai parlemen, serta ada 5 partai peserta pemilu 2019 yang tidak lolos ke parlemen, serta 3 partai baru. 3 partai politik baru yang jadi peserta pemilu 2024, ada Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, kemudian ada Partai Gelombang Rakyat Indonesia atau Gelora, serta ada Partai Buruh. Sedangkan untuk Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Yang Anda saksikan ini di visual Anda adalah bagaimana situasi terkini di gedung KPU Republik Indonesia yang sebentar lagi akan ada pengundian dan juga penetapan nomor urut partai politik peserta pemilu 2024. KPU Republik Indonesia sendiri memberikan keleluasaan bagi partai politik yang masuk ambang batas parlemen pada pemilu 2019 yang lalu untuk memakai nomor urut lama pada pemilu 2024 nanti. Ada 9 partai politik peserta pemilu yang lolos ke DPR dan kemudian diperbolehkan memakai nomor urut lama. Namun KPU juga mempersilahkan 9 parpol di parlemen jika menginginkan nomor urut yang baru dan mengikuti pengundian nomor urut parpol peserta pemilu 2024. Ada pun kita lihat bersama saudara 9 partai politik yang memenuhi ambang batas pada pemilu 2019 yang lalu. Di nomor urut 1 ada partai kebangkitan bangsa saudara. Kita lihat bersama di nomor urut 1 di pemilu 2019 yang lalu ada partai kebangkitan bangsa. Kita lihat bersama saudara. Di pemilu 2019 yang lalu memang ada 9 partai yang kemudian memenuhi ambang batas lolos kesenayan. Di nomor urut 1 pemilu 2019 yang lalu ada PKB. Kemudian di nomor urut 2 ada partai Gerindra. Di nomor urut 3 ada PDI Perjuangan. Di nomor urut 4 ada Golkar. Kemudian di nomor urut 5 ada partai Nasdem. Selanjutnya di nomor urut 8 ada PKS. Nomor urut 10 ada P3. Nomor urut 12 ada Partai Amanat Nasional. Dan di nomor urut 14 ada Partai Demokrat. Tentu saja seperti yang tadi kita singgung bersama bahwa KPU Republik Indonesia ini memberikan keleluasaan. bagi partai politik yang masuk ambang batas parlemen pada pemilu 2019 ini diberikan pilihan. Apakah memakai nomor urut yang lama pada pemilu 2024 nanti ataukah memang menginginkan nomor urut yang baru dengan seleksi atau pengundian nomor urut.